Sementara itu, sebanyak 450 personil kepolisian dari Polresta Pontianak disiagakan untuk mengamankan jalannya ibadah Imlek 2570 atau 5 Februari 2019 di setiap vihara yang ada di kota Pontianak. Personil yang berjaga tersebut dilengkapi dengan senjata lengkap, guna memberikan rasa aman bagi warga Tionghoa menjalankan ibadah. Sejak malam tahun baru Imlek, personil gabungan dari Polresta Pontianak, Polda Kalimantan Barat dan Brimo Polda Kalimantan Barat melakukan pengamanan di setiap vihara yang ada di kota Pontianak. Bahkan pengamanan personil dilengkapi dengan senjata lengkap. Personil Polresta Pontianak yang terjun untuk pengamanan vihara sendiri sebanyak 450 orang, yang tersebar di seluruh wilayah hukum kota Pontianak. Sampai saat ini alhamdulillah masih aman lancar, karena mereka untuk peribadannya itu bergantian. Jadi tidak terfokus kumpul dulu, tapi datang, pergi, datang, pergi, tapi tidak kutus. Nah, untuk mereka ini juga sudah dibagi kumpulnya, karena ada 400, hampir 450-an anggota kita yang melakukan pamp perayaan malam Imlek dan perayaan ibadah. Salbia menambahkan hingga selasa siang ini suasana jalannya ibadah di setiap vihara yang ada di kota Pontianak berjalan aman dan lancar. Selain itu, warga Tionghoa yang datang juga silih berganti sehingga tidak menimbulkan kemacetan arus lalu lintas. Dari Pontianak, Barlian Pasore, Ainyus, melaporkan.